Memahami bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor non-alam atau faktor alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis Jenis-jenis bencana di Indonesia, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, banjir Gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu dan Donggala 2018 Pada 28 September 2018, warga di wilayah di Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, dan Kota Palu dikejutkan dengan guncangan gempa Guncangan di Palu sebesar 7,4 skala rektar Dengan kedalaman 10 km, sementara posisinya berada 27 meter arah timur Laut Donggala Lalu, 5 menit kemudian, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengeluarkan peringatan tsunami Namun gelombang tsunami setinggi 6 meter terlanjur menyampu Kota Palu sebelum warga sempat melarikan diri ke daratan tinggi Selain tsunami gempa, bencana likuifaksi juga terjadi Membuat tanah melarut dan membawa pepun yang berada di atasnya untuk mengalir BBC menyebutkan bahwa jumlah korban tewas mencapai 2045 orang Sejumlah negara pun mengundurkan bantuan kepada Indonesia Di antaranya Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru memberikan total bantuan sebanyak 20,8 juta USD dalam bentuk uang maupun barang Angin putin beliung di Takalar, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 bulan 3 2024 Informasi awal pusat krisis kesehatan terhadap bencana angin putin beliung yang terjadi di tiga kacamatan yaitu Batal Lesa, Sandrobone, dan Galesung yang terjadi di Sulawesi Selatan pada tanggal 15 bulan 3 2024 Hujan darah sedang air kencang terjadi pada pukul 22.00 sampai dengan 22.45 Wita yang terjadi di tiga titik lokasi di Kabupaten Takalar yang mengakibatkan 1 unit usaha cukur rambut dan 6 unit rumah warga mengalami kerusakan berat ringan dan sedang terdampak 7 kakak atau 24 jiwa untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut awal yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait maka jumlah korban yang dapat diinformasikan adalah sebanyak 0 orang terdiri dari 0 orang meninggal 0 orang yang hilang 0 luka berat rawat inap 0 luka ringan rawat jalan dan 0 orang mengisi